Oke, selamat pagi buat siswa sekalian. Saya harap kalian sehat-sehat semua ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas tentang aspek kepercayaan pada pertemuan pertama. Bagaimana mereka melukis goa dan mereka itu setelah meninggal diberikan bekal kubur. Sekarang kita akan lanjut dengan mempelajari apa saja aspek ekonomi sosial budaya mereka. Dan satu lagi topiknya adalah aspek teknologi mereka. Teknologi apa yang ada pada saat itu. Oke, kita langsung next saja. Ini sudah kemarin. Oke, yang pertama aspek ekonomi. Yang mau kita lihat adalah bagaimana mereka hidup dan sosial mereka bagaimana. Dalam kepercayaan masyarakat pada waktu itu, mereka memiliki kepercayaan yang disebut dengan primus interpares. Primus interpares itu apa? Itu semacam kalau zaman sekarang itu pemilihan lurah bisa ataupun RTRW. Jadi primus interpares itu adalah pemilihan pemimpin sebuah kepala masyarakat berdasarkan kemampuan, bijak, pintar, dan berani. Jadi biasanya yang menjadi pemimpin suku itu adalah orang yang disegani dalam masyarakat tersebut. Biasanya adalah yang paling kuat. Karena kalau dibilang pintar, zaman itu kita tidak bisa mengukur kepentaran orang ya. Tapi kalau berdasarkan siapa yang paling kuat, itu paling gampang diukur. Oke, pada ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin itu, pemimpin suku itu adalah orang yang sangat gagah, berani, dan bijak. Dan tentunya bisa menghidupi suku mereka. Dalam hal ini artinya zaman itu masih berburu, mereka harus bisa berburu untuk menghidupi anak-anak dari suku mereka. Oke, jadi itu adalah primus interpares tadi. Jadi kalau ditanya besok, apa itu primus interpares, kamu sudah bisa jawab. Oke, kita lanjut. Sosial ekonomi ada tiga zaman, zaman batu tua, tengah, dan muda. Sekarang kita bahas sosial ekonomi zaman batu tua. Pada zaman ini, manusia itu telah tinggal menetap dan mereka mengumpulkan makanan. Dan hidup ternyata masih nomaden ya, nomaden itu artinya masih berpindah-pindah. Mereka itu masih hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Dan yang paling sering keluar di ujian nanti, itu adalah peralatannya yang bernama copper. Oke, copper ini. Itu disebut juga dengan kapak perimbas yang digunakan untuk menetak. Menetak itu artinya memukul gitu. Atau nanti diayunkan itu menetak namanya ya. Kapak perimbas ini paling banyak ditemukan di daerah pacitan. Makanya sering disebut dengan kebudayaan pacitan. Jadi kalau ditanya apa itu kebudayaan pacitan, itu adalah penemuan kapak perimbas yang banyak ditemukan di pacitan itu sendiri. Eits, ada satu lagi hasil penemuan zaman batu tua adalah flakes. Flakes ini adalah alat serpibilah. Supaya kamu tidak bingung, kita bisa lihat di sini. Oke, ini adalah kapak perimbas tadi. Jadi ini adalah alat yang digunakan pada zaman praaksara tersebut. Bayangkan kapak ini harus dipegang untuk baik itu memotong daging berhasil buruan atau memotong kayu. Dan itu pasti memakan waktu yang sangat lama. Beda sama pisau zaman sekarang ya. Oke, kita bisa lihat dalam video yang telah saya siapkan juga peralatan manusia purba pada zaman dahulu. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, ini dia flakes tadi ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. aja videonya. Jadi itu adalah contoh kapak perimbas. Oke, kita lanjut. Sosial ekonomi zaman Batu Tengah. Pada masa ini, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, mereka itu tinggal di gua-gua, baik itu yang di Papua ataupun di Sulawesi. Gua tempat tinggalnya itu disebut dengan Abriss South Road. Van Steyn menemukan banyak peralatan seperti Mata Panah, Plakes tadi, Batu Penggiling, Diponoroko, Jawa, Tengah. Jadi mereka itu peralatannya terbuat dari tulang. Itu tadi kita lihat di video. Maka disebut dengan kebudayaan tulang dari sampung. Karena memang ditemukan di daerah sampung itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa itu kebudayaan sampung, itu adalah peralatan yang terbuat dari tulang yang banyak ditemukan di sampung atau ponorogo. Mungkin juga bekas-bekas sampah dapur berupa bukit kulit kerang atau kejoken modinger. Dan yang paling unik, kejoken modinger ini hampir ada di beberapa wilayah di Indonesia. manusia pendukungnya sendiri adalah ras Papua Melanosoid. Untuk melihat apa itu kejoken modinger juga sama Abdus Yostroch, bisa kita lihat video berikut. Oke. Serta seluruh daratan Asia Tenggara, selain memiliki potensi alam yang indah, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, juga memiliki potensi budaya, sejarah, bahkan juga termasuk situs-situs kepurbakalaan. Salah satu situs peninggalan purbakala yang terdapat di Kabupaten Bintan, adalah situs Bukit Kerang Kawal Darat. Situs Bukit Kerang Kawal Darat merupakan sisa aktivitas manusia prasejarah. Aktivitas manusia prasejarah di pesisir Pulau Bintang ini diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 300 Masehi. Penghuni situs tersebut mengonsumsi kerang sebagai bahan makanan. Mereka juga menggunakan peralatan berbahan batu, tanah liat, cakang kerang, dan gulang. Yang paling mudah dipahami, suatu saat terbentuklah lapisan kerang, menumpuk, 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 lalu muncullah manusia prasejarah yang datang dengan berkelompok, dia melihat ada sumber daya alam di situ, mereka mengkonsumsi, mengkonsumsi apa yang bisa dikonsumsi, maka dia hanya bisa mengkonsumsi yang paling, tentunya yang paling atas. Sehingga yang paling bawah tidak terkonsumsi nampak adalah lapisan alam terbentuknya kerang tadi. Lama-kelamaan dia membukit dan mereka pergi, tidak kita ketahui sejauh ini bagaimana, kemana mereka. Tetapi temuan kita yang tahun lalu, berupa fragment tulang manusia, itu yang akan kita pastikan berapa usianya, apa yang terjadi dengan mereka. Dulu pernah di dating, dating itu artinya mengukur usia, menggunakan analisis karbon, itu sejak sampai ke abad kedua Masehi, di tahun 200-an kita kira-kira begitu. Tapi kita tunggu saja hasil dari dating yang terbaru dari tulang ini. Menurut penelitian arkeologi, asal manusia yang beraktifitas di Bukit Kerang, Kawal Darat berkaitan dengan jalur migrasi masa lalu, dimulai dari Vietnam Utara, kemudian menyebar ke Cina Selatan, Taiwan, serta seluruh daratan Asia Tenggara, hingga ke Eropa. Oke, jadi menurut penelusurannya, jadi Bukit ini adalah kerang, bekas kerang sampah dapur yang dimakan pada zaman manusia purba. Oke. Mereka menggunakan rakit atau perahu, berkaitan dengan aktivitas kemaritima. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yang pertama adalah adanya bukit, tentu adanya perada gandung. Ya, karena itu kita nanti coba kaji kira-kira masyarakat mana yang masih memegang cerita tentang ini, untuk menguatkan ini. Dan kalau kita lihat juga ini, nanti kan nilai budayanya apa di sini. Kalau kita lihat ada sebuah tinggalan, sejarah pasti di baliknya itu ada nilai yang terkandung di dalam. Oke, itu dia videonya. Bagaimana kejokan modinger itu ada di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya tadi ada di Kepulauan Riau. Ada dan nyata. Oke. Oke, untuk memperjelas, ini adalah gambar beberapa kejokan modinger di beberapa tempat. Jadi kejokan modinger itu adalah sisa makanan manusia berupa kulit kerang. Oke. Sedangkan abrisot-ros tadi adalah goa tempat tinggalnya. Oke. Oke, sosial ekonomi zaman batu muda pada masa ini mereka sudah bercocok tanam. Jadi sudah tidak nomaden lagi, ada berpindah-pindah. Mereka sudah menghasilkan makanan, menanam sendiri. Atau disebut dengan food producing. Alat yang digunakan juga sudah lebih halus, tidak kasar seperti tadi kapaknya, sehingga disebut dengan kapak lonjong dan kapak bersegi. Nanti kita lihat gambarnya. Manusia pendukungnya beda sama yang tadi. Kalau di sana ada ras papua milanosoid, di sini pendukungnya adalah ras deutromelayu. Oke. Jadi ini adalah contoh dari kapak lonjong yang digunakan pada zaman dahulu. Kalau kamu lihat ini gambarnya, ini kapaknya sudah lebih halus dan perlu yang namanya cara untuk menghaluskan batu tersebut. Artinya kebudayanya sudah lebih maju dari sebelumnya. Oke. Yang ketiga atau C, aspek teknologi. Aspek teknologi ini disebut juga dengan budaya logam. Kenapa budaya logam? Karena hasilnya rata-rata terbuat dari logam. Oke. Dalam aspek teknologi, ada dua teknik cara pembuatan benda dari logam. Yaitu yang pertama teknik bivalve atau setangkap. yaitu menggunakan cetakan batu yang dapat digunakan berulang kali. Teknik ini digunakan untuk membuat nekara, kapak, patung, dan lain-lain. Sedangkan teknik yang kedua itu adalah teknik achire pardu. Yaitu dengan cara membuat model benda dari lilit lengkap dengan segala bagiannya. Teknik ini digunakan untuk membuat arca kecil, perhiasan, dan lain-lain. Jadi kalau masalah tingkat kesulitan itu lebih sulit yang kedua ya. Yaitu teknik achire pardu ini. Karena membuat hal-hal yang lebih detail dan lebih kecil. Budaya logam sendiri itu terbagi atas tiga. Yaitu zaman tembaga, perunggu, dan bukan emas ya, tapi nanti besi. Oke, kita lihat. Zaman tembaga, budaya tembaga tidak dikenal di Indonesia. Budaya ini berkembang di Dongshon. Dongshon itu ada di Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Oke. Zaman perunggu. Zaman perunggu ini campuran tembaga dengan timah. Peralatan ini dikelal luas di masyarakat waktu itu. Contohnya adalah perunggu, nekara, bejana perunggu, dan perhiasan perunggu. Beberapa contoh perunggu. Zaman perunggu itu adalah kapak perunggu. Kapak perunggu itu disebut dengan kapak corong, karena bagian atasnya terdapat lubang, tempat pegangan kayunya, persis seperti kapak yang sekarang ini. Sedangkan negara perunggu, berbentuk dangdang yang ditelungkupkan. Negara ditemukan antara lain di Bali ada, di Jawa, di Rote, Maluku Barat, Pulau Alor, dan lain-lain. Nekara yang paling kecil dinamakan dengan Moko. Moko adalah maskawin pada zaman perunggu. Bayangkan, kalau ada dulu orang mau nikah, dia harus menyiapkan yang namanya Moko. Moko itu adalah seperangkat maskawin zaman dulu. Seperti apa bentuknya? Oke, coba kamu tebak yang mana nekara, yang mana Moko. yang kiri atau yang kanan. Oke, jadi ini adalah nekara. Ingat, yang bentuknya lebih pendek dan lebih lebar, itu adalah nekara. Sedangkan yang lebih tinggi, atau lebih panjang itu adalah Moko. Moko ini adalah untuk perangkat perkawinan zaman dulu. Oke, contoh lainnya adalah, bencana perunggu. Di Indonesia cuma ada dua, bayangkan, cuma ada dua di Indonesia. Satu di Sumatera, dan satu lagi ada di Madura, atau Sunda Kecil. Bencana perunggu ini, adalah benda yang bentuknya bulat, panjang, menyerupai gitar tanpa tangkai. Jadi bayangkan saja gitar, tidak ada tangkainya. Itu adalah, bentuk bencana perunggu. Yang keempat, itu adalah perhiasan perunggu. Contoh pada masa kini, adalah manik-manik, gelang tangan, gelang kaki, kalung, anting, dan banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Jadi mereka telah mengenal, bayangkan mereka telah mengenal anting, kalung, manik-manik, gelang tangan, tapi itu masih terbuat dari perunggu. Oke, bukan dari emas, atau yang lain-lain. Sedangkan yang terakhir itu ada zaman besi, peralatannya sudah lebih maju, dan masih digunakan sampai sekarang. Contohnya adalah cangkul, masih kita gunakan sampai sekarang, mata kapak juga, sabit, masih, pedang, apalagi, tombak, sudah jarang ya, dan tongkat. Tongkatnya terbuat dari besi ini, sudah hal yang lumrah. Benda peninggalannya bisa kita nemukan di Jawa, Bali, dan Sumatera. Untuk menambah ilmu, seru telah siapkan sebuah video, contoh benda-benda prasejarah yang ada di Indonesia. Oke, kita saksikan bersama. Tempat di mana Anda akan melakukan perjalanan melintasi waktu, melalui benda-benda cagar budaya yang menjadi tanda kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu, sehingga dapat dijadikan suri toladan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Budaya logam telah lama dikenal di Indonesia. Begitu pentingnya budaya ini, sehingga mempengaruhi berbagai unsur kehidupan, termasuk di dalamnya unsur religi. Alat pepacara dan media pemujaan tak lepas dari unsur-unsur tersebut, selain peralatan sehari-hari. Beberapa patung perunggu temuan daerah Bungkal, Kabupaten, Podorogo, diperkirakan telah dibuat pada abad ke-9, dan merupakan bukti atau indikator pentingnya karya-karya perunggu atau logam sejak zaman ratusan tahun yang lalu. Jumlah dan kerumitan beragam hias yang bisa kita lihat pada artefak-artefak serta benda-benda religius temuan menunjukkan betapa tingginya budaya bangsa ini di masa lalu. Oleh karena itu, Museum Putan Tular selalu berusaha menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat bangsa ini di masa yang akan datang. Koleksi Perunggu Museum Putan Tular Di antaranya adalah Asterbun Terima kasih telah menonton! 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 Oke, jadi ini adalah kapak perunggu yang digunakan dari zaman prasejarah bahkan katanya sampai zaman Majapahit ya. Kapak perunggu Lampu pelita gantung Lengsir bundar Diani bodhisattva awalukiteswara atau lokanata Lonceng Oke Moko Jadi bisa kamu perhatikan ini adalah moko atau sepangkat alat kawin ketika zaman dahulu Dan inilah bentuknya, memang seperti bentuknya ya, memang inilah dia Nekara Kalau Nekara itu bentuknya seperti ini Tadi saya bilang itu lebih lebar dan lebih pendek Oke, jadi itu dia bagaimana sistem sosial ekonomi dan teknologi pada zaman praaksara Oke, untuk latihan soal yang kedua bisa kamu temukan di Google Drive Dan kamu kerjakan di buku catatan atau HPS ataupun double polio Tapi jangan lupa cantumkan nama anda Oke, supaya memudahkan memasukkan nilai anda juga Oke, batas pengerjanya sampai sesuai dengan jakwal di jam pelajaran kamu Oke, mohon jangan telat semua mengerjakan dengan benar dan tepat Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Atas perhatiannya